Hai ayah sih yang ini ya guys tuh bener tuh kakek-kakek dikandangin guys dia mau melakukan perdagangan manusia temen-temen ya gue lagi gak susah nih Pak saya kan mau nolongin nih gimana nih cara bawahnya nih ya gimana nih guys nih terdapat satu nih lumayan nih bisa dapet tembakan guys nanti ya sekarang kita tes guys nih ya panjangin cuw ini capit nah terus bisa gua angkat terus ditarik guys Halo guys Selamat datang di mahas gameplay kita bakal bermain lagi game scrap mekanik ya guys nah kemarin tuh gua sempat nanya ya ke temen-temen yang ada di trader ya itu ternyata kakek-kakek yang di diapain ya dikandangin katanya guys dan letaknya itu ada di sekitar pegunungan kapas atau hutan yang terbakar temen-temen ya Emang kalau yang di hutan terbakar itu kalau gua ngambil embersih di pinggir-pinggir doang guys nggak sampai main ke dalam-dalam ya makanya jarang ketemu yang kakek-kakek dikandangin temen-temen jadi tuh kakek-kakek dikandangin itu adalah item yang kita perlukan untuk menukar tembakan temen-temen ya Nah sekarang gua masalahnya adalah menanam guys event menanam temen-temen nih kalau kalian lihat gua kesana dulu ya bekas gua menanam nah kemarin tuh gua sempat di fernya itu pakai ini guys nih ton gua kira kuat ya ternyata enggak guys dan barbar sekali temen-temen ya jadi itu gua nanem emang cukup luas guys buat tanam semua dan banyak banget temen-temen yang dateng ya gua nggak kayaknya nggak bisa handle sendiri tuh guys jadi gua pindahin temen-temen ya gue pindahin ah nantinya tuh gua pengennya taruh disini nih guys nih disini ada tempat asik nih temen-temen nih nih di kolong sini nih guys Oh ya cuma bisa taruh cropnya segini doang temen-temen ya dan pastinya nih bakal gua nggak tahu guys apa musuhnya itu ada yang beda apa enggak kan selama ini diserangnya sama yang robot cupu sama di robot Hai bot ya kan kalau disini enak guys diserangnya dari dua arah doang guys ya disana sama disini nah kalau misalkan gua punya material cukup temen-temen ya gua kasih wall nih dinding disini guys ya atau mungkin disana gua kasih dinding yang cuma bisa diserangnya dari satu arah sini doang temen-temennya jadi gua defendnya bisa fokus guys ya cuma itu nanti temen-temennya karena materialnya cukup banyak diperlukan ini gua juga lagi nabung pakai apa namanya nih ton ya stone biasa nih temen-temen iscrap stone malah durabilitas juga masih kecil nah mungkin itu barbar banget nih sebenernya gua berkali-kali menanam apa langsung ngilang cepet banget temen-temen sampai stress gua defendnya jadi tuh untuk sementara ya gua nanamnya sedikit sedikit guys ya kayaknya sih triggernya itu dari jumlah banyaknya gua menanam kali ya eh sih begitu nih temen-temennya jadi segini aja nih paling siang datang yang robot cupu tiga gitu doang temen-temen ya buat makanan sehari-hari doang ini gua nanam yang blueberry seed sama kemarin gua beli lebih orange juga habis semua temen-temen ya di lalap si Rider Oke temen-temen jadi seperti itu ya ini gua lagi latihan coba yang ngambil air temen-temen ya cukup gampang ternyata dan water container gue juga dirusak disitu guys sedih banget sama water Kenan gua juga lagi ngetes air ya temen-temen temen-temen ya eh sih yang menanam itu agak ribet ya temen-temen ya gue udah cobain ribet deh pokoknya deh pakai water Kenan ini temen-temen ya masih kita gerakin soalnya nih kalau misalkan mau menanam air ya mau ngasih air maksudnya mau ngasih air Oke jadi sekarang gue pengen taruh water filter lagi nih temen-temen buat bikin ya nantinya itu kan banyak butuh air tuh blok-blok sama ember juga ya ember sih enggak cukup banyak nih airnya nih guys ya gue buat persediaan nanti kedepannya terus apa namanya nih container gas ini gue cobain satu-satu teman-teman eh sih bisa di kita hubungkan guys karena dia bentuknya mirip kayak yang silarcas ini biasanya nih kalau kayak tanda kayak gini kayaknya sih bisa di-attach gitu nih temen nah ini bisa di-attach nih nih yang ini juga terus oke di kanan doang ya kalau yang ini belakangnya nah kebetulannya gua sempat baca komentar katanya bisa di-attach ya belakangnya ya udah nanti gua tes temen-temen ya cuma kan perlu bikin ini lagi ya nanti-nanti dulu deh ya karena gue pengen bikin ini dulu guys pengen bikin water container dulu ya Nah dulu gua tinggal lima lagi nih guys ya habis Oke kita bikin water container satu aja buat gua nanti ngambil-ngambil air ya kalau kurang udah gue taruh taruhin lagi yang lain nah gue juga mau sekalian klarifikasi yaelah udah kayak artis aja klarifikasi kemarin kan gue bilang kalau durability yang paling besar itu concept block level 3 sama spesif ya ternyata yang metal block level 3 guys yang lebih besar nih durability nya ini 8 guys cuma yang 10 nggak ada ya jadi itu kalau mau kuat eventnya pakai metal block nih perlu tiga lapis biar pusing tuh yang nge-rate ya gua masih dendam gak sebenernya kemarin-marin gua nanem di raid mulu guys semuanya habis sedih dah eh ini ini dia water container-nya gua takutnya diserang lagi sih temen-temen nih ya tuh bingung nih guna rumah aneh yang aman ya guys ya harganya gua pindahin dulu ya gua pindahin agak jauhan mungkin di sekitar sini aja nih yang penting sih kayaknya enggak enggak deket ini guys si crop ya stop nah ini gua taruh di sini terus pompanya gua taruh lagi eh ini kurang daleman ya daleman ya ini nih guys ya cukup nih eh 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 nah mater container-nya gua tes di belakang terus kita butuh switch buatnya lain kita hubungkan dulu ya eh ini ya kontrolernya ke pompa nah kontenernya dihubungkan enggak guys nggak usah nah kita on eh salah guys kebalik serahnya kita ubah dulu ya nah udah nih temen-temen kayak gini aja sih untuk dapetin air ya terus yang ini kan water nih temen-temen materialnya ya oleh chemical itu kayaknya sih yang tempat lab yang pernah kita datangin tuh temen-temen yang gua kira itu pas nyemplung poison ya itu kayak sih chemical ya cuman belum gua coba anak chemical gua saat ini sih udah cukup nih guys udah cukup banyak nanti kalau misalkan kurang nih temen-temennya chemical ikan masih ada lagi nih disini nih baru buat coba pompa yang ada di lab sana temen-temen ya ngambil chemical-nya Oke udah nih temen-temen ya nah gua makan tomat dulu jadi ini persediaan makanan gua nih guys ya gua gerinding nanem-nanem sedikit-sedikit supaya nanti gua bisa dapetin bibit lagi guys karena bibitnya kan habis di red buat nanti apa bikin senjata temen-temen kayak gitu ya eh jadi hari ini kita bakal coba cari itu dulu guys cari ini sih kakek-kakek yang dikandangin temen-temen ya Nah mobilnya ini udah gua persiapkan lagi beda-beda mulu ya gua habis mining nih temen-temen cuman nih gua mau bikin mobil itu kayak ngetes gitu guys jadi gua nggak perlu bikin satu-satu ya kalau yang ini kan sekarang jatuhnya gua lagi bikin kendaraan multifungsi jadi bisa gua copot belakangnya depannya temen-temen kayak gitu ya sekarang gua habis mining temen-temen sebelumnya nih sekarang gua mau copot depannya nih guys ya copot dulu ya bagian depannya aja yang gua copot nih temen-temen sebentar nih mana yang gua copot ya pakai perasaan aja guys ya am layah patahnya guys yang ini guys harusnya guys pasang lagi pasang lagi ini nih guys yang ini nih eh jangan 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 bukan 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 benar yang tadi temen-temen ya nah yang ini nih ini kan nyambung nih ini nih guys nih ya eh bukan oh yang ini guys guys yang ini sorry sorry ah eh belum yang ini berarti gua tetap copot ya berarti bener tadi ya ini juga gua copot eh kepala juga guys nah ini harus copot nih ternyata dia nempelnya dari sini nih guys tapi harusnya yang ini gua copot nih nah udah guys belum gua matiin hahaha udah 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 bang udah ya bang abor mulu dia ya nah am ini gua pasang lagi deh ya habisnya guys kita pek biar gak karatan sekarang udah nih temen-temennya jadi ini belakangnya bisa gua taruh apa namanya buat material ke kolektor luar itu ya muat sama juga nih gua mau taruh patidur temen-temen ini penting guys kalau misalkan mau jalan jauh-jauh jadi supaya gua enggak baliknya ke sini lagi temen-temen ah di sini nih temen-temen yang pas banget nih Nah gua set dulu ya di sini ya supaya nanti respawnnya itu di mobil lagi teman-teman kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan ya ah sudah nih temen-temen nih gua juga mau bawa makanan nih minuman aja sih yang kurang nih temen-temen ya minuman nah sudah nih guys by the way glow stick buat apa ya temen-temen ya buat ini sih buat penerangan sih emang cuma kan bisa kita lempar juga nih dan dia bakal hilang guys kayak sih cuma penerangan doang ya Nah ini gua udah persiapkan dan beberapa makanan guys karena kita sekarang mau mencari keberadaan si kakek yang dikandangin temen-temen ya jadi kita bakal ke arah emm ini kita cepet dulu guys kita ke arah hutan yang terbakar ya temen-temen ya ah sip oh iya ini powernya kayaknya gua turunin dulu guys enggak deh empat deh ntar guys ini kadang ada robot cuma nggak kedengeran temen-temen ada gua udah pakai headset ya warna kecil banget soalnya di silent gitu temen-temen ayah aman ya aman ya dah Oke teman-teman kita berangkat mencari keberadaan si kakek kita bakal eh cari ya hutan yang terbakar tapi sih agak susah sih temen-temen nih kayaknya untuk diakses kendaraan ya kan ya udah nanti kita coba aja deh ya kalau bisa diakses kita lewatin kalau enggak jalan paki temen-temen ya Nah kita jalan aja dulu nih guys ya itu ini kayak powernya gua taikin lagi nih guys agak berat ya kalau kita cuma bawa ini nih hati dulu doang di belakang ya makin lagi deh satu deh cuma bensinnya boros ya emang sama juga nih ya gua bawa es ya dari looting kita disana ya eh nah kita jalan guys dan jalan aja nih kita ya sekarang nah ini nih kanan guys kanan ini ada hutan terbakar ya kan Oh ini terlalu kenceng guys powernya Hai ade bentar deh kita pelan-pelan aja deh jalannya deh Ayo kita cari sesuatu yang katanya sih di tenda ya katanya sih di tenda cuma gua nggak pernah lihat tuh ini kita bisa aksesnya sih Hai ngak ya kita akses ya Oh agak susah sih kayaknya nih guys ya kita akses nih Hai soalnya ada log-lognya gitu teman-teman nih kita tes kendaraan gua nih guys caraan multifungsi ya mana aja bisa buat modik bisa teman-teman pergi ke pasar juga bisa cuma nanti kalau ada musuh langsung keluar ya guys ya kalau enggak beneran kita yang dipukulin Hai anak-anak-anak ini apaan nih guys langsung ketemu ya ini kah berasa-rasa sih yang ini nih guys nih tuh musuhnya lagi Ibot ya Oke teman-teman kita coba kesana ya satu hai buatnya kelihatannya satu ayah sih yang ini ya guys tuh bener tuh kakek-kakek dikandangin guys dia mau melakukan perdagangan manusia temennya eh turun lu sini yuk pet pet sini pet pulga pul hai 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 tunggu satu ya ah dah man ah gua refund udah sip sudah temen-temen ya Hai buatnya cuma satu ya yang jagain nih bos yang enggak ada ya ntar guys sebelum kita menyelamatkan kakek-kakek itu dulu balutin dulu akan sama makan deh makan wortel dulu nih guys nah cuma dia doang ya cuma satu doang ya temen-temen yang dikerangkeng ya Oh iya kita bawa taruh kemana ya muka muat tuh bakuah temen Hai ntar ya kayak sih kandang yang kita bawa ya Nah sekarang cara untuk ngangkatnya nih guys ya kita nggak bisa kikap Oh enggak bisa temen-temen ya nggak bisa kita live terus gimana nih guys bawahnya eh gimana dah pukul eh pukul terus pukul-pukul-pukul nggak bisa guys ngancur-hancur kita live juga nggak bisa ini bawahnya gimana dah pakai apa ya Wah nggak bisa nih guys gue masih pakai alat nih guys ya ada alat untuk kayak keren gitu kayak pakai keren ya Nah gimana nih Pak Pak saya mau nolongin tapi nggak bisa nih Pak mana nih guys nolonginnya dikasih ini bapak-bapaknya udah puyeng tuh tidak lontok udah kayak bola aja ya apa saya mau nolongin nih bingung nih caranya nih gimana ya cara bawahnya ya ya nggak bisa guys kita angkut ke atas nih Yahya nyemplung dah ya tunggu Pak Tunggu Pak Tunggu Pak Tunggu Pak lagi guys Pak saya kan mau nolongin nih gimana nih cara bawahnya nih ya gimana nih guys nih terdapat satu nih lumayan nih bisa dapet tembakan guys nanti ya ya kita umpetin dulu kali ya pokoknya adanya disini teh sampai eh gua tahu cara untuk bawahnya ya ini beneran nggak bisa nih temen-temen kita pick up ya pokoknya jilis juga nggak bisa eh tetes kali ya Oh kita kasih blog kali ya nggak bisa guys gimana nih bawahnya nih Oke guys nih nggak ada harapan gua bisa bawa sekarang temen-temen kayak sih kita butuh semacam alat ya kita bikin dulu alatnya guys ya kayak kayak keren gitu guys supaya bisa kita bawa temen-temen ya cuma nanti deh ya soalnya gua belum belum belajar yang bagian logiknya temen-temen ya udah setengahnya kita udah tahu temen-temen ya untuk mendapatkan si kakek-kakek yang dipandangin Pak saya tinggal ya Pak maaf nggak bisa bantu Oke guys kita balik lagi nih tapi selama gua di perjalanan guys gua selalu memikirkan si kakek-kakek itu guys kita harus menolong ya tapi kita harus membuat alatnya dulu guys alat keren ya ntar temen-temennya gua cek dulu nih kita perlu apa aja ya kira-kira ya kita perlu eh apa ya logiket kah logiket deh sama ini nih guys kayaknya kita perlu ini nih temen-temen nih apa namanya nih mana ya piston guys piston piston nah ini dia nih guys piston buat panjangin sesuatu benda objek temen-temen cuma gua belum belajar temen-temen caranya ya ya udah nih ah gua coba dulu deh temen-temen ya gua coba bikin logiket dulu deh ya ini mesti kita cobain dulu guys emang ya kalau mau tahu caranya gua bakal bikin logiket dulu sama piston temen-temen ya board terus Oke ini satu gua bikin dulu temen-temen ya ya terus kita perlu piston ya cobain yang piston nih guys ya krute oil metal blok dua ya enggak ada nih krute oil krute oil oke nah ini gua bikin pistonnya satu sekarang gua mau cek dulu yang logiketnya nih temen-temen gimana nih gimana bisa kita use ya ternyata ya ada n or sore ada inverted nano nor nor eh pusing saya guys ya ah gua bakal cek yang pistonnya sekarang pistonnya piston nggak bisa di lantai ya tapi bisa kita di blok ya gua taruh disini dulu nih guys coba ya yos range sampai tujuh coba gua set lima fitnya enggak gua papain dulu Hai mana nih kita butuh button kali ya coba deh gua bikin switch D1 ya which ya gua bikin switch 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 nya kita taruh disini kita harus koneksi in terus gua use enggak terjadi apa-apa gua taruh logiket nah berarti mesti ada objeknya dulu temen-temen oke 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 nah nih udah bisa kita gerakin guys pistonnya kayak gini ya Nah bisa kita setting guys kecepatannya sama rangenya kayaknya sih lagi eh bloknya ya range terus kalau mau lebih panjang lagi mesti upgrade nah sekarang Bagaimana cara kita mengangkatnya temen-temen ya itu ya am gua perlu tempat kendalinya dulu guys kita pakai pakai apa ya nah kemarin sih gua coba tuh mau bikin gerakin watercannon guys pakai ini dia malah nggak bisa deh eh bisa guys tuh habis-habis aku pakai patut ini aja nih guys ya ini gua nemu nih dari tesur chest guys nggak mungkin dong gua bikin teman-teman ya buat apa kecuali dapat ya gratis ya Nah ini bakal gua coba gua taruh di sini nih guys nih buat iban aja dah iban aja temen-temennya tempat tidurnya aja di tuh ini bakal gua connect temen-temennya ini kan bisa kita konekin nih akbatannya nih temen-temennya jadi gua bakal pencetnya dari sini nih guys eh sebentar guys sebentar dan yang ini gua nggak bisa kemudian guys bukan ini 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 gua taruh dulu ya di sini ya kita pakai yang ini guys nah ini berguna juga nih yang ini bisa nih harusnya nih gue taruh ya ah berat ya apa-apa guys aman nah ini kan bisa nih nih kalau gua konekin nih ya kan Yes nah terus bisa gua gerakin guys kiri-kanan kayak gitu temen-temen atas bawah bisa nggak ya itu belum gua coba guys nah sekarang gua bakal coba bikin prototipenya dulu nih temen-temen ya jadi eh kurang lebih kurang lebih gimana ya ngangkutnya ya tapi itu guys nyapitinnya kayaknya itu ya ada sebentar ya saya coba pikirkan Oke guys nih gambarannya kayak apa ya pencapit gitu temen-temen jadi bakal gua bikin kayak tangannya kepiting gitu temen-temen ya nah cuma logiknya itu guys yang bikin masalah temen-temen ya karena gua belum tes-tes nih temen-temen ya eh jadi eh gua gua perlu banyak logiket juga nih temen-temen sama pistonnya sama switch juga area eh gua bakal bikin dulu deh ya eh sih gua perlu empat piston nih jadi gua bakal bikin dua lagi temen-temen ya eh tiga lagi satu padu metal metalnya guys abis gue bikin dulu ya metal ya metal metal ember air eh satu dua tiga empat lima deh guys nih gua bikin lagi tadi kan udah satu tuh ya kurang gua ya gua piston lagi oke Oh ya sama batang guys batang lupa kita butuh banyak batang nih kayaknya ambilin lagi lagi dong circuit boardnya sama script nah ini udah pada jadi semua metal blok satu terus gua coba persiapkan switchnya gua deh ya gua bikin satu aja jadi jadi ambilin baik banyak ini satu nah sekarang gimana caranya pitnya guys ya gue pengen kayak apa bisa manjang terus pas itu bisa gue turunin temen-temen temen-temen ya habis gue turunin bisa nyapit temen-temennya jadi tiga ya tiga sama narik lagi ya tiga guys kayaknya sih ya ah sekarang adalah bagaimana caranya ya seperti itu gimana caranya temen-temen kayak kita bikin ini dulu guys apa yang namanya tadi ya eh episode dulu ya episode dulu nih temen-temen ini gua bakal bikin piston pistonnya kurang nih kayaknya kita butuh enam ya dua lagi berarti guys ya udah nih gua bikin lagi deh komponen gua aduh tinggal 10 lagi eh tinggal 20 guys masih banyak masih banyak lagi eh eh emm berarti tiga nih ya switchnya PC3 pistonnya tambah dua ikan terus logiknya ya tambah dua lagi deh lu lagi ya tuh dua eh guys dah itu biarin dulu kita bikin pistonnya dulu nih temen-temenin nah pistonnya bisa kita rain gasik Oh nggak bisa ya ini mesti kita taruh blok dulu guys Hai lokeh mengambil blok dulu nih temen-temen Hai ambil bloknya dari kardus atau kayu lah boleh bloknya dulu guys kalau blok yang kebawahnya sih kita nggak perlu pipa temen-temen jadi gua bikinnya pakai atau pakai pipa guys biar asik ya ah ini kali ya area sebentar ya sebentar ya mungkin disini eh nah terus kita kasih piston guys pistonnya harusnya bisa nih mana tuh belakangnya ya gue naikin dulu bekasih pistonnya arahnya kebawah gua terus untuk manjanginnya kita butuh blok aja ya tapi ya pakai kayu ya ah seperti ini guys ya terus eh kurang lebih gua turuninnya satu atau dua aja guys range-nya ya satu atau dua ya wad2 juga kirinya juga sama dua terus eh adikan ada switchnya di sini nih guys ya switchnya nih mana tuh switchnya belum ada ya bisa di kantong nah gua taruh switch dulu nih guys ya di sini nih gua sambungin ke bisa dua nggak ya Oh nggak bisa kayak bisa dua ya bisa dua ya Nah gue use dulu nih coba eh nggak bisa ya harga sekarang kau nggak bisa lihat nah sekarang enggak jalan dia guys Oh karena aku pakai gua pakai live ya Oh iya 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 ah nih tiga maksimal temen-temen si tiga nih nah pertanyaannya adalah sekarang tadi besar pandangnya teman-teman kayak sih lebih lebar nih jadi gua taruhnya di gini guys ya pada kesinian nih atau mungkin sini deh sekalian nih temen-temen di sini nih guys ya ke bawah lagi di sini guys ya harusnya sih muatnya semoga aja temen-temen ya terus gua set lagi guys ya tiga tiga konekin lagi nah untungnya bisa dua nih guys ya switchnya buat tes sekarang Oh ya ininya dulu ya enggak 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 ini kasih live tuh apa ya dia mau ya Oh iya objeknya guys gua lupa objeknya ya kelupaan adeh gua taruh objeknya dulu guys nah satu lagi nah gua pasang dua-dua deh dua dua nyalain eh keren juga guys gua bisa Pimai red nih nih my red ya mending ininya deh gua pindahin ke ini aneh nih di sini nih patodanya ya berapi dulu guys bentar ya eh udah nih temen nih berpasang coba enggak gua nyalain nih kayak masih dimak ini ya enggak pakai live yang bisa kita tes pakai live ya pistonnya lexpali udah nih kita coba dulu eh nih kita tes dulu guys satu lagi bisa nih ya ya ini juga ketiga ah dan nih guys ya terus gua bikin yang manjang temen-temen ya yang manjang itu kita pakai ini nih ini setara dengan empat blok nih guys ya kita perlu eh empat lagi deh empat lagi gua bikin dulu guys empat ya empat yang panjang nih udah jadi nih Swiss piston logiknya gua bikin empat small pipe long guys Sampai lagi daya deh sekalian deh buat backup hitungnya murah guys itu bikinnya pakai metal bloknya satu doang nah kita bakal bikin eh sebentar guys bentar salah-salah gua perlu ini guys yang ini nih temen-temen nih namanya tuh ini nih guys nih small pipe P temen-temen yang teh juga perlu nih gua bikin tempat deh ya dah nih udah jadi nih guys ya kayaknya sekarang kita coba bikin pencapitnya temen-temen ya pencapitnya itu eh sebentar guys gua salah lagi ini kan gua pengen kasih ini guys piston lagi ini mesti gua kasih piston temen-temen stone ya piston lagi nih pistonnya kesini nih temen-temen ya nah ini ini juga terus kita perlu persiapkan juga satu switch lagi ah sebentar nih temen-temen ya sebentar ya ah kayak gini aja nih ah jadi bisa panjang banget temen-temen yang bisa pendek banget hahaha pesetnya ya tiga ya tiga ya tiga tiga ini empat ya tidak eh sekarang gua taruh switch lagi ya kan eh sini eh sini eh terus kita koneksiin guys ya switchnya kesini ini yang switch dua nah sekarang kita tes dulu guys just nah bisa manjang ya tapi bisa kita atur nih guys ya panjangnya berapa kayak sih gua kasih tujuh deh yuk deh ya eh nah selanjutnya kita bikin pencapitnya temen-temen gua bakal pasang yang T ya di sini sama di sini nih pistonnya nih guys ya Nah untungnya bisa nih guys ya gua pakai piston cuman nih kayaknya jadinya sempit lagi nih temen-temen jadi dari sini gua mesti lebarin lagi guys ya mesti lebarin lagi dari sini nih karena guys ya mungkin dari sini nih guys ya nanti gua sambung gua will saja nanti gampang ada sini nih ya Nah ini gua taruhnya di sini guys ya jadi agak lebar nih ya jadi lebih lebar nih bagus nih ini juga gua will di sini ya aku coba dulu Oke guys seperti ini ya acapitnya udah agak lebaran Nah sekarang kita main capitannya nih temen-temennya kita bakal capitnya pake teh kali ya pake teh nih temen-temen nih hari gua arah ini kesana seperti ini temen-temen nih juga nah sekarang kita bikin pencapitnya jadi kita perlu yang ini aja nih guys ya ini aja nih biar aku nggak terlalu lebar nah kira-kira berapa nih guys ya untuk nyapitnya nih temen-temen apa nih panjangnya nih guys kayaknya kita perlu segini nih guys eh habis pipa gua satu lagi gini cukup kali ya atau kurang guys temen lagi gini kah eh eh kita coba dulu dengan segini guys hebarnya terus kita bikin belokan supaya kecapit dan tidak kemana-mana temen-temennya seperti ini ah ini dia pencapitnya temen-temennya cuma nggak bisa nyapit dari sini sini guys ngompresnya bisanya dari sini ke tengah temen-temennya yang ini juga sama guys kayaknya sih gua perlu pipe lagi nih guys tapi ini berapa blok sih 1 2 3 mending gua pake yang ini guys salah minggu pakai yang panjangnya sekalian Oke nih kita bikin bercapitnya lagi eh salah ada pake ah rupakan yang pendek ah sudah nih guys semoga cukup nih ya sama kandangnya cuma kalau kelebihan gue mesti siapin juga nih guys yang ini berarti nih ya ini mesti gua siapin juga guys nanti gua bawa nih bikin lagi dong yang ini ya 288 oke Oh yang gedean guys nih ada pipa air sih yang lebih tebel ya temen-temennya kalau yang ini Hai saya coba pakai yang itu aja dulu guys ya sama juga nih kayaknya sih bakal ini nih temen-temen bakal berat ya gue takutnya tapi gua udah upgrade kali ini temen-temen ya perreh tapi gua bakal bawa komponen hit nanti saya buat jaga-jaga ya udah nih temen-temen kira-kira kayak gini ini bakal gua set nanti dulu sebentar Oh mesti salah taruh bisa dulu guys ya di sebelah sini aja deh ah ini bakal gua sambung-sambungin lagi dari ulang guys ya yang pertama itu turunin naikin tingginya terus yang kedua itu untuk manjangin capitnya temen-temennya panjang pendekin sini eh yang ketiga itu untuk nyapitnya nah temen-temen ya Nah ini gua bakal set ini defaultnya satu ya dua deh coba ya dua Nah kita tes pencapitnya dulu guys nih kita use ya eh kayak si dua nih temen-temen yang ini belum ya belum gua pasang ya pasang dulu ya Nah ini harusnya dapat banget nih guys ya ini dua nih satu aja berarti ya ini kali ya satu oke nah semoga kecapit nih guys ya gue nggak tahu nih temen-temen gue takutnya disana kekecilan atau kegedean kalau kekecilan gue masih rombak lagi guys disana nanti ya kayak gitu Oke jadi nih blok-bloknya gua bawa aja ya sama komponen kit kalau misalkan pernya nggak kuat nah jadi seperti ini guys ya ini mesti gue tes dulu guys disini nih Oh ya gua koneksiin dulu temen-temennya ini ke ini nih guys ya ke kemudi 1 buat naik turunin 2 untuk panjang pendekin capitnya ini untuk nyapitnya eh tiga ya Nah sekarang kita tes guys nih ya satu ini tiganya lagi nyapit ya panjangin ciu jadi capit nah terus bisa gua angkat terus ditarik guys nah kayak gitu ya nanti bawahnya ya ini prakteknya sih oke nih guys ya udah nih temen-temen cuma malem nih nggak enak nih gelap ya gue takut guys di hutan malem-malem nanti aku tersesat apa deh nah sekarang saatnya kita bakal menolong lagi kakek-kakek itu guys ya dengan membawa keren baru kita semoga muat temen-temen bisa kita bawa pakai alat pencapit baru kita yang di belakang ini temen-temen haha ya udah nih ah dimana ya tadi ya gue lupa guys eh bisa hilang nggak ya guys ya gue takutnya dia hilang guys gue masih nyari lagi dong kalau hilang Hai biadah kalau nggak ya ya kalau nggak salah disini-sini nih guys sini-sini nih gua tinggal nih temen-temen waduh dimakan harimau kah mana dia Hai bener deh kalau nggak salah Nah itu dia nih temen-temen akhirnya ketemu juga nah sekarang kita mesti ini nggak sini karena gua nggak bisa kanan-kiri in jadi gue mesti ditaruhnya tepat di belakang dia atau buat arahin guys nih ya gua taruh gua dorong kan bisa nih ya masih pukul ya boleh hahaha mending gua gini nih biar dicapit wah kurang lebar saudara-saudara maaf pak tunggu pak saya lagi nolongin nih berarti ini kurang lebar guys nih kurang dua lagi nih kayak kalau nggak masalah nih ya eh gua pasang ulang lagi ya kurang lebar ternyata nah pakai ini kali yang bener ya terus gua kasih ini aja ya beloknya habis lagi beloknya habis tenang guys tenang-tenang kita pakai ayo aja ujungnya nah ini soalnya kita nggak bisa apa tempel guys kalau yang pipa ini beda temen-temen pinggirnya nggak bisa kita tempel jadi ujung sama ujung doang temen-temen ya eh sudah nih orang kita wills lagi sambungin temen-temen ya terus dipasang ulang lagi guys pasang ulang itunya switchnya nah kita pasang di sini nih temen-temen nah ini muat ya tuh sekitar capit nih guys nih itu ya pas lagi pala pas lagi ya oke kita pasti sambungin lagi temen-temen ini dari ulang lagi soalnya nah udah nih guys nih sekarang saatnya kita bekerja guys tolong ngapain ini kasihan nih ehm atau ya atau dua eh nggak usah ya dua dia mundur kisah capit aja langsung tiga Oh capitnya kurang kurang ini guys pencetam ehm tiga deh tiga ini juga tiga ya oke tiga nah gua angkat akhirnya gua menolong bapak ini tapi kurang tinggi guys angkatnya yang tinggi ya ntar nih temen-temen nih hihi hihi angkat sih ya airnya kurang betekin kanannya juga nih pernya nah kangkat guys tuh kayaknya ya coba gua jalanin truknya guys ya di jalan tuh tetapi aman guys tuh kebawah aja ya Nah akhirnya gua bisa menolong kakek ini hahaha kayak gini ya guys bawahnya Aduh kayak Aduh Oh ini guys apa namanya nggak bisa belok bentar 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 bentar-bentar Hai area Hai rodanya ini guys ya rodanya harusnya di belakangnya lagi keberatan belakang guys jadinya ya hai 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 coba lagi guys Hai nah Hai aman guys hahaha bapak itu diam aja ya hehehe telon aja guys ya iya hehehe 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 Hai Tunggu Pak Tunggu Pak dah man guys jadi tuh ini pencapitnya kurang ya temen-temen masih kurang nih dipanya nih temen-temen gue masih bikin lagi di sana guys ya Hai nih temen-temennya gua tambahin ini deh nih 22 eh biar nggak kemana-mana ya eh nggak bisa guys ini nempel nih pasti nih coba aja nih Enggak ya enggak guys enggak aman-aman Oke kita coba lagi temen-temen ya eh dorong aja dorong kita dorong dorong guys dorong 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 dorong-dorong nggak nggak bisa ya hai 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 guys tuh aman ya Nah sekarang kita capit nih temennya ketiga Oke kita angkat hai 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 manyah oke oke Pak Hai nah sekarang kita jalan lagi guys tapi jangan sampai kena betul benturan guys ya guncangan kalau nggak jatuh lagi deh Oh gua salah guys tuh bikinnya emang capitnya ya harusnya kayak mangkok guys harusnya kayak mangkok ya supaya dia enggak Oh copot lagi temen-temen yang mengapa nih gua udah tambahin blok itunya ya kayu yang di yang di belakang tadi oke sekarang kita bakal menuju ke package station guys ya copot lagi guys pot lagi hahaha mana turunan lagi Tunggu Pak Tunggu Pak Tunggu Pak Tunggu Pak Tunggu Pak Tunggu Pak pukul dah pukul sampai jalannya rata sampai ke tempat rata guys sampai ke tempat rata ya depan jalanan nih harusnya nah disini aja lah kita tolong guys Oke teman-teman nih sekarang kita mau eh modif ya modif nih eh si amani guys ya pas modif jangan diganggu aja nih temen-temen ya eh sekarang gua bakal coba modif lagi nih temen-temen nah kita bikin pakai blok disini ini juga eh salah ya ini nih nah disitu bapaknya diam aja yang ada ada suaranya ya dia makan belum Pak bikin disini bloknya terus disebelah sini nah pencapitnya gua tingin aja oke deh atas aja deh paling gampangnya nah kayak gini nih guys terus disini juga gua bikin eh gua tingin deh nah 12345 oke 12345 oke nah tingginya segini aja nih eh sih cukup ya oke 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 nah yang sebelah sini juga teman-teman sama tingginya 12 oke jadi seperti ini nih temen-temennya bentuknya nih Nah kalau mau aman lagi temen-temen kesambungin lagi nih ya ini nih guys bloknya nih kayaknya nih kurang nih kurang nih ya ya cukup ini temen-temennya semoga nah cukup temen-temen tip Oke kita connect lagi Oke sudah nih temen-temen ya gue benerin coba gue tes dulu guys tes tes bawah oke panjang capit oke udah oke nih temen-temen oke terus panjangnya dua panjangnya sih berapa aja sih sebenarnya temen-temen ya terus 3 ah nyapit banget guys nih bisa remuk nggak ya oke oke sekarang kita arahin lagi guys nih ke belakang ya ini aja dah ini Pak sini Pak saya mau tolong nih Pak nah aku yang dari nah ini jadi susah ya guys ya karena kita kasih kayak ininya nih temen-temen tingginya nih temen-temen kecuali kita bisa belokin guys arahnya nah masuk dia ya pas banget nah udah guys gampang kayak gini ya tinggal kita capit aja sih sebenarnya guys ya ah ini harusnya nih kagak lepas sih guys ya angkat udah kuat banget guys cengkeramannya nih kayak ngambil mainan ya ngurus dia doang oke oke deh deh hehehe awas nih lepas lagi nih pusing saya bikinnya pelan-pelan guys bawahnya nih supaya nggak oleng ngisih supaya nggak oleng nah akhirnya kita sampai eh naruhnya nggak di sini ya guys guys ya kita naruhnya di trader ya Aduh oke 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 sementara guys nih ini gua drop dulu deh gua drop di sini aja deh ya gua drop aja nih kakek-kakeknya guys kakek-kakeknya gua drop dulu ya drop eh nah ini kenapa gua drop guys karena gua pengen ke ini dulu temen-temennya ini saya tinggal dulu ya Pak kita ke bengkel dulu guys balik lagi ke best gua mau ngambil apa namanya entar guys aku tunggu masih ada kan disitu tuh masih ada guys mau nge-pack kalian nge-pack guys disitu ya packing tapi nih buat nggak ya terbuah itu guys masalahnya ya buat kagak nih terbuat nih Oke guys kita kembali lagi ke package station ya sekarang kita bakal bikin package-nya dulu nih temen-temennya semuanya nih jadi ini acaranya manual dulu ya temen-temennya nih gua naruh purchase-nya aja di sini nih temen-temen ya ah terus kita butuh switch ya switchnya mana ya yang disini ya hehehe switchnya eh aku gua pakai ini aja dulu guys yang disini nih ah di sana nanti gua bikin lagi eh gua taruh di sini aja deh ya oke sekarang kita sambungin nah ini kan on terus nih jatuhnya ya ini adalah wortel ya nih biar aman temen-temen gua ambil dulu yang lain kita use Oh cetek-cetek doang guys nih 2345678910 oke 10-10 ya kita tunggu dulu guys biar enggak kebuang eh itu udah jadi guys ya ini gue bikin lagi aku butuh blok lagi nih guys nih buat sini nih temen-temen nih agak ada blok gratis apa nih gua lebang lagi guys pakai jagung deh coba ya agaknya harusnya bisa nih yang murah ya yang murah bisa kali ya coba aja nih guys bisa tuh hehehe pake jagung udah nih temen-temen nih nih semuanya ya gue store nih guys ya nah nih temen-temen nih gua bikinnya sampai tinggi ini guys hehehe semoga truknya kuat nih terusnya sih kuat ya hehehe oke enggak ini guys menempernya eh kita coba nih temen-temen ya lua ah 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 ahaha berat aku ke pekin itu nya dulu guysAndhulu ya ini sedang belumחs buat tambahin dua eh coba lagi ayo kuat nose Oh ininya guys nih kayaknya nih tempel ah di bawah kandang bapaknya di empat di empat tenang Pak di empat yang penting bisa belok nih ah Oke guys kita nggak jalan lagi Oke maksaya maksaya kuatan besar Aduh ada baga lagi tuh disitu tuh ayo kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat-kuat maksanya teman-teman ya enggak mau nurunin package maksa eh iya iya tidak kuat saudara-saudara jadi sepertinya kita harus turunin dulu barang-barangnya beberapa temen-temen ya tinggal kuat guys masih gua turunin semua package Oh berat banget di PC ya ah ini udah naik nih tuh berat banget guys Oke udah nah sampai juga temen-temen ini ya sampai sini maksudnya ini gue pengen ngambilin lagi guys ya biar enggak bolak-balik dah hari guys nih Aduh pusing saya nih saya harus rombak lagi nih guys ya apaan ini boros banget ya soalnya nih ya dan sini nih jadi boros banget guys Hai yang bikin berat pantatnya nih guys ya nih apa-apa ini nih tuh saya banyak kasih berat ya kita taruh lagi guys bawa dua aja deh taruh Oke sudah nih teman-temannya ya udah nih segini aja dulu nih guys ya gue bawa nih gue pengen copot belakangnya dulu guys nanti kalau pengen bawa package yang gua tinggal ya oke kira sampai tujuan teman-teman bapaknya masih hidup kan ya udah nih kita store dulu guys nih kakek-kakek nih sama dua package ya sekarang kita isap guys tuh kok bapak-bapaknya duluan yang disep ya package-nya lagi ya udah akhirnya harusnya yang itu ya guys yang simbol yang kemarin gue tanya nih temen-temen ya Nah ini dia guys ya akhirnya gua punya satu si kakek-kakek ya temen-temen ntar Nah untuk tembakan gua masih belum bisa guys karena ininya ya sayuran sama buahnya belum ada temen-temen ya jadi gua perlu beli lagi nih temen-temen ya bibit-bibitnya sama juga sawinya kok nggak ada ya di sini ya temen-temen ya kita nggak punya sawi guys di sini ya udah ah gua ngambil lagi lagi guys dulu ya package yang di sana tapi gua pengen copot dulu guys nih eh kok nggak copot nempel lama pada matepat tidur kah nah nempel malah tempat tidur biasa pocak nah udah deh biarin deh tepat tidurnya biarin dulu nah sekarang gua ngambil package lagi guys ya Hai nah empat juga guys Oh oleng 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 nah sampai lagi temen-temen ya cuma bensinnya nih boros banget oke lagi temen-temen ya ini package yang terakhir dan yang terakhir Oke akhirnya selesai sudah temen-temen sekarang gua ngepacking ya yang paling ribet nih bapak-bapak gua itu guys kakek-kakek tua itu jadi total obak gue sekarang 3 tomat 3 wortel 6 temen-temen ya gua bakal gunakan untuk membeli lagi bibitnya pisang orange blueberry ya guys sama badana lagi ya habis temen-temennya gitu doang yang ngeluarin uangnya jadi begitu ya guys ya akhirnya gua tahu cara untuk mendapatkan yang kakek-kakeknya cukup repotkan sekali ya bahwanya harus persiapkan lagi nih guys ya keren baru sama juga bak belakang yang baru Oke teman-teman sampai disini dulu ya video scrap mekaniknya dan terima kasih banyak temen-temen yang udah nonton jangan lupa untuk like share dan subscribe kita bakal ketemu lagi di next video guys ya bye bye guys kita selamat menikmati kita selamat menikmati